Intro Untuk Gandhi dan Padwi Sebagai seorang presma dan buah presma Untirta Apa yang bisa kalian banggakan dan tunjukkan dari Untirta kepada dunia luar? Untirta adalah salah satu yang memiliki maso yang terbilang banyak Kemudian ya mungkin salah satu perguluan tinggi terbesar di Banten Dan salah satu poros yang mencirikan sebuah Banten itu adalah Untirta Makanya Untirta harus menjadi, kalau berbicara Banten harus berbicara Untirta Karena ketika saya main-main kemana misalkan kampus lain Ngomong Untirta itu, Untirta itu apa? Nah artinya, kalau ini mencari mungkin brand, apa namanya, penjual branding Branding kita untuk misalkan yang berbicara Banten adalah berbicara Untirta Dan Untirta adalah harus menjadi suatu lingkup yang poros lah Selainnya apapun informasinya ya Untirta gitu Mau gimana pun, terkait dengan segala bentuk apa pun, pasti kampus lain pun Menganggap Untirta itu bukan yang menyembuhkan diri ya Artinya satu langkah lebih di depan dibanding mereka gitu Nah ini artinya menjadi suatu kebanggaan mungkin itu saja Tadi kan Fadli bertemu dengan orang-orang ketika disebut Untirta masih belum kenal Lalu sekarang apa nih yang ingin Fadli banggakan dan ingin menunjukkan? Untirta menunjukkan sebuah, sebenarnya identitas kampus kita juga masih belum tahu ya istilahnya Yang mau di branding dari kampus kita ini apa? Misalkan untuk Untirta itu sebenarnya saya juga, apa ya? Identitas kita itu apa sih sebenarnya? Kira-kira ada apa dari presenter? Maksudnya saya bertanya lagi nih Nah itu mungkin menjadi salah satu PR untuk kami misalkan Membuat suatu rancangan bagaimana Untirta itu ada salah satu identitasnya Misalkan Untirta jawara misalkan seperti itu Untirta jawara itu ya salah satu menjadi Yang di kenal dari Untirta Sesuai dengan visi-visi rektor lah gitu Nah bagaimana dengan Gen? Kalau yang bisa dibanggakan dari Untirta Selain prestasi yang di kolek mahasiswanya Aspek yang kita ketahui beberapa mahasiswa itu juga berhasil meraih juara Dan beberapa kompetisi ataupun membuat Apalagi nama kampus kita ini adalah salah satu tokong penting di Banten Dan Sultan Ageng Untirta ya saya Lalu Ghandi Untirta akan mulai membangun kampus Tindang Sari awal Januari mendatang Tepat dimulainya masa kepemimpinan kalian Tepat sekali ya Dan bagaimana mengawali hal tersebut? Ya untuk mengawal pembangunan kampus tentunya Kalau melihat dari beberapa kebelakangan Mungkin ada beberapa isu atau ada beberapa kejadian misalnya Ini mungkin isu ya Ada beberapa isu yang mengatakan bahwasannya Ada beberapa beasiswa yang dihilangkan untuk Dialokasikan ke pembangunan kampus Tindang Sari Nah ini merupakan salah satu acuan Ataupun salah satu pelajaran untuk kita Untuk selalu mengawal pembangunan kampus Tindang Sari Baik secara litigasi Maupun menitigasi Yang tetap harus dikawal secara petat gitu Misalnya hari ini Bantuan Pemerintah secara sikap Mungkin siap untuk mengawal apapun Penggiatan yang ada di Tindang Sari Secara ini ya secara formal ataupun formal gitu Lalu apa harapan ganti untuk seluruh Sivitas Akademik Undirta? Ya harapan saya untuk Sivitas Akademik Undirta tentunya Bisa berguna di tempat ataupun daerah asalnya Itu karena fungsi daripada mahasiswa ataupun Fungsi daripada mahasiswa selain agen berubah dan agen bergerak adalah Menjadi berguna di daerah bisa tempat mereka tinggal Karena tidak berarti gitu Di dalam kampus kita berteriak Tapi di dalam kampung halaman sendiri kita tidak bisa apa-apa Menurut tadi harapannya untuk seluruh Sivitas Akademik Undirta? Harapan untuk BMKBM mari kita bergerak selaras dan saling kolaborasi Kemudian kalau misalkan berbicara mahasiswa Datang untuk mencari kampungan air dan pulang menuangkan air Dalam artian datang mencari ilmu dan pulang tinggal menularkan ilmu Jadi harapannya nantinya seluruh Sivitas Akademik Undirta dapat berguna untuk orang banyak Wah seru sekali perbincangan kita dengan Presma dan Wakil Presma Undirta terpilih Setelah ini ada hal yang menarik yaitu kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kampus Yang sudah masuk di sosial media Undirta TV Penasaran? Tetap bersama kami